Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Terinspirasi dari program penanaman pohon dan sayur dengan sistem pola asuh yang digalakan LLHPB Aisyah bekerja sama dengan Lazismo, Pimpinan Ranting IPM, SMP, dan SMA Muhammadiyah Satu Tuban menginisiasi kegiatan repusasi atau penghijauan di tiga titik. Kegiatan penanaman pohon dan sayur diawali dengan bersih-bersih lingkungan sekolah yang dijadikan tempat menanam pohon. Serta memotong dahan pohon yang dianggap terlalu rindang. Tiga titik yang dijadikan lokasi penanaman pohon yaitu SMP dan SMA Muhammadiyah Satu Tuban serta di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tuban. Anissa Nur Romadoni selaku ketua ranting IPM SMP Muhammadiyah Satu Tuban menjelaskan kegiatan reboisasi ini terlaksana atas kerjasama beberapa pihak yaitu IPM SMP dan SMA Muhammadiyah Satu Tuban. Majelis Lingkungan Hidup PDM Tuban, LLH PBPDA Tuban, Dinas Pertanian dan Mangroof Center Jenu Tuban. Yang terlibat dalam kegiatan ini ada dari pimpinan ranting IPM SMP dan SMA Muhammadiyah Satu Tuban dan pihak sekolah SMP Muhammadiyah Satu Tuban serta empat lembaga yaitu LLH PBPDA Isiah Tuban, Mangroof Center Jenu Tuban, MLH PDM Tuban, serta Dinas Pertanian Tuban. Pesan kami dari kegiatan ini adalah semoga kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat di luar sana dan sadar akan kelingkungannya. Bantuan ini kami dapatkan dari Dinas Pertanian Tuban, Mangroof Center Jenu Tuban, dan LLH PBPDA Isiah Tuban. Harapannya semoga orang-orang di luar sana bisa terinspirasi dengan kegiatan kami. Ada pun bibit pohon yang ditanam antara lain klengkeng, alpukat, rambutan, nangka, dan cemara. Bibit-bibit ini diperoleh dari MLH PDM Tuban, LLH PBPDA Tuban, Dinas Pertanian, dan juga Mangroof Center Tuban. Tim TVMU memberitakan.